Penggelapan dana sertifikasi, guru di Sika ancam mogok mengajar dan tutup sekolah. Ratusan guru di Kabupaten Sika melakukan aksi demontrasi menuntut pengembalian dana tunjangan profesi guru tahap I Triwulan I, Tahun Anggaran 2023, Kamis, 20 Juli 2023 pagi. Ratusan guru dari berbagai sekolah dasar, SD, di Kabupaten Sika sudah berkumpul di SD Impres Wayoti, Kelurahan Wayoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Selain guru sertifikasi, tampak guru honorer dan guru non-sertifikasi juga bergabung dan bersiap melakukan aksi demontrasi. Titik pertama aksi demontrasi itu berlangsung di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sika. Di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sika, ratusan guru yang berdemo menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 berhenti dan membacakan pernyataan sikap. Selanjutnya, mereka bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri Sika. Ketua taksi, Laurentius Lossi yang berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Sika ditemui kasih Intel Kejaksaan Negeri Sika, Ibrahim. Mereka meminta agar 10 orang perwakilan guru masuk dan menyerahkan pernyataan sikap serta beraudiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sika. Namun, pihak Kejaksaan Negeri Sika hanya mengizinkan 3 orang perwakilan guru. Dalam aksi itu, ratusan guru di Kabupaten Sika membawa serta spanduk pernyataan sikap dan tuntutan, antara lain. 1. Meminta dukungan anggota DPRD Kabupaten Sika untuk menyelesaikan kasus penggelapan dana tunjangan profesi Guru Tahap 1 Triwulan 1 Tahun Anggaran 2023. 2. Menggelar rapat dengan pendapat RDP dengan oknum-oknum pejabat dinas PKO Kabupaten Sika yang diduga telah menggelapkan dana tunjangan profesi Guru Tahap 1 Triwulan 1 Tahun Anggaran 2023. 3. Dalam kurun waktu tiga hari ke depan, guru dan kepala sekolah yang tergabung di dalam ikatan Guru Sertifikasi Kabupaten Sika akan mogok kerja, tutup sekolah, dan menduduki kantor DPRD Kabupaten Sika terhubung sejak tanggal penyerahan pernyataan sikap kepada Kepala DPRD Kabupaten Sika untuk menunggu pengembalian dana tunjangan profesi Guru Tahap 1 Triwulan 1 Tahun Anggaran 2023. 4. Guru dan kepala sekolah yang mempunyai utang-tiutang dengan KSP Nasari tidak pernah memberikan kuasa kepada mantan kepala dinas PKO Kabupaten Sika, Herianto Van Biron Sales, untuk melakukan pemotongan dana TPG Tahap 1 Triwulan 1 Tahun 2023 untuk diserahkan kepada KSP Nasari. 5. Tidak semua guru dan kepala sekolah TPG mempunyai pinjaman utang-tiutang dengan KSP Nasari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!